selamat datang kembali di Dekal 85 Vlog edisi BIKOM apa itu BIKOM? BICAM-CAM KOMUNITAS hari ini kita berada di episode keempat keempat ya gak kerasa semoga bisa sampai ke season 2 season 2 ini kita kedatangan siapa? tamu spesial banget para desainer para influencer buah dalam ini playboy banget hobinya OpenBO buah yang bila banget nih men ini buah yang jadi tapi serius nih rata-rata nih idola saya ada yang atas nasional men seniman graffiti aduh seniman fashion buah ini aduh idola banget followernya di atas 10 ribu siapa lagi? kita sambut kita sambut R&B Jujurnya episode kali ini adalah yang paling insik buat saya nih kenapa men? kalau ini kan kita spesial banget nih kenalin dulu lah kenalin dulu dari siapa? dari saya sendiri saya yang akan memandu acara tidak penting dan jangan lupa di subscribe di subscribe dan bunyi kalah dan bunyi kalah dan bunyi kalah dan berbicara sama pokoknya acara ini akan menghabiskan kota aja kalau tidak ikhlas dengan kota bisa ke banjar ya cari wajah ikhlasin tapi khusus daerah Bandung dan pasal mana punnya dan pasal mana punnya dan pasal mana punnya iya kan hidup lalu di 4 kedilitas terwantastu silahkan mungkin diperkenalkan dari saya janur saya goseka lalu saya niwi saya pepeng saya pepeng saya pepeng kamu tadi familiar ya iya deh kadang kan kita pernah temen-temen spesial nih spesial pengen tau namanya apa sih namanya tadi kan udah dikenalin Iron Beast ceritanya gimana kok bisa namanya Iron Beast apakah kalian pernah di tengah tabuan atau kena setrika mungkin mungkin dari janur bisa cerita janur ini yang paling tua jadi sebelum TASFA 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 jadi bisa nger TASFA itu ASC-nya sama dia wih bapak siapa enggak tau iya iya wih bapak Iron berkelahi dong ini habis ya kayak belum ada kan bisa yang kita dulu gabung sama ada tuh skena iya skena itu iya sebut saya mengenakan ya sebut saja ini siatipung awalnya dari situ terus kita ya sering ketemu kan awalnya berapa ya dulu setiga ya ketiga apa belima sih awalnya ya kurang lebih sebelumnya udah bespaan karena sebelumnya kita udah kenal satu sama lain bawa pespa yaudah dari awalnya dari skena yang tekan-tekan itu terus kita dibikin inisiatif sendiri aja bukan sendiri sih kita-kita aja tak apa melibatkan maka itu itu sih ininya awalnya akhirnya buat IronBase cocok gitu kita kan terus bahkan lebah ya jadi siomai juga lebat oh itu tidak Pak Lebah jadi awalnya gitu terus ada ketua gak ada ketua saya putih itu tanya terus cara kerekrutannya gimana jadi ada speknya ada speknya dorong bespa dari sini ke kita gampang ya rekrutnya gak ada rekrutan memang awalnya kita akan ada kebentuk karena temen-temen nongkrong lah temen-temen nongkrong jadi jatuhnya tuh kayak emang temen-temen yang udah ngumpul terus kayak emang udah nongkrong udah kenal sebelum ada vespa terus satu-satu kayak sebelum punya apa dia punya vespa terus kayak ngumpunya apa angkatannya pasuk armor ya ini ini bukan sekarnai yang ambil oh itu sekarnai terus kayak udah nongkrong terus kayak beberapa main vespa gitu kan kayaknya asik main vespa terus ikutan beli itu terus sekarnai bareng yaudah jadi kayak bukan yang baru ada vespa baru join gitu emang udah ada duluan yang saling kenal yang saling kenal orang tua ada ada gak sih gini apa namanya setelah kegiatan kalian selama ada kopdar mungkin satu minggu satu minggu mungkin sharing poke ada kita punya google drive sendiri aku mau kebetulan bapak ini ikut grup saya tahun depan saya punya grup whatsapp saya punya grup whatsapp yang isinya film dewasa itu tahun depan kita mau aneh jadi ngumpulnya di sekitar mana kita ngumpulnya di Merdeka Merdeka di Merdeka setempat boleh di di LW jadi kalau misalkan mau gabung ada orang yang ngeliat gini video kita terus mereka pengen gabung tapi buat Scoopy boleh gak tapi harus ada tiga tapi mesinnya respawn mesinnya respawn scoopy tapi respawn intinya ada yang berhubungan dengan pespa walaupun cuma businya pespa boleh spion friendly sekali mereka open open ada teman-teman yang mau gabung komunitas komunitas iron bisa langsung ada gini kan instagram tapi masih open recruitment gak kan tapi sebelumnya kalau soal recruitment segala macem kan awalnya dari teman-teman aja sebenarnya kalaupun nanti ada yang dateng buat nongkrong segala macem kita mau welcoming banget buat dateng ke LW ngongkrong segala macem sekarang kita udah di fase jadi konten yang awalnya kolektif terus sekarang makin kesini tuh kayak masing-masing dari kita udah kayak memprioritaskan sesuatu gitu loh jadi pas udah dateng ya kita ngebaur kayak kita ngomongin hal-hal yang sebelumnya sudah kita alamin dulu gitu kalau ada yang mau dateng sekedar ngobrol segala macem dateng aja ke LW ngobrol segala macem soalnya hal yang kita bahas sekarang bukan soal Vespa lagi cuman sudah soal politik ya gitu maksudnya ada yang suka politik bokep apalah bebas maksudnya sudah kayak keluarga aja kayak reuni temen aja jadi tapi ada penambahan boleh-boleh aja dateng aja ngobrol kan setinggu rutin ngumpul rutin satu minggu berapa kali? tiga kali lah ini keraja ngapain ngapain seminggu sekali tiap hari diumat oh iya diumat 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 selain nongkrong kita juga ada agenda tahunan sih gak tahunan enggak sih agenda gimana yang bilangnya gimana sih apa agenda sesempatnya oh iya sesempatnya iya ada scooter cam gitu kan scooter cam itu setiap setiap sempat setiap sempat enggak 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 6 bulan sekali bisa 6 bulan sekali 3 bulan sekali ataupun setahun tergantung waktunya tergantung karena kita kan sibuk sibuk banget pokoknya kapan semua bisa baru berangkat jadi sebenarnya Iron Beast bukan kolektif lagi tempat kita mau hari ini ada gini nih mau dateng gak jadi memang kayak kalau dibilang komunitas kolektif Iron Beast kebentuknya dari 2015 2015 2015 2015 oh iya gimana sih kalian pas percaya lagi sih 2015 cuman 6 bulan udah jauh sebelum itu bener kenal ya udah lama main versi di rentak tegel kan ya cimpelan kita ini nilix card tahun berapa tahun berapa sih 2015 itu kompusnya sama bapak DGR ini sih kalau dibilang genda gak genda kolaborasi kolaborasi oh iya aku tepat ngintip di IG-nya Iron Beast mereka sering kolaborasi sama beberapa brand wihih serius apanya kalau gak salah ada kuratif ya ada manikan sama Gismin Boy yang paling paling pungyar pungyar dinyanyar itu masker masker ada selain komunitas ini tanya kalian kok bisa diajak kolaborasi mungkin dari setiap brand kan melihat value-nya apa kayak gitu mulainya itu kan maksudnya kan balik lagi dari awal mereka memang teman teman juga karena sering nongkrong disana juga jadi memang kayak semuanya organik gitu ketemu salah satu dari circle ya circle kenal teman terus kayak tertarik itu apa sih ini kayaknya bisa diajak mereka juga akan nge-gether banyak kreatif field itu maksudnya dari sesuatu kejar komunitas oh iya member jumlah member 15 15 dari dulu dari dulu dari awal dari awal terus aku juga lihat nih kayaknya ada kegiatan sosial kayaknya apa ya sebelum puasa itu eh 4 bulan puasa itu berit berit buka buka puasa berit berit sama ya naik motor itu buka puasa itu buka puasa itu ada telequiz ya bisa diceritakan gak itu tentang buka puasa itu mungkin beli ini kita gojok aja gimana-gimana jadi buka puasa itu sebenarnya ajang silaturahmi kita sama komunitas-komunitas lain mutap baik iya membaur iya biar baur terus disamping komunitas-komunitas selain juga sama kemarin tuh biasanya sama ketrop iya selain itu maksudnya charity ada unsur charity-nya juga iya sama anak yatim padang iya yang menggunakan donasi itu membeli nasi jualan makanan entar donasinya itu kita sembahkan makan mulia sekali ya jadi buat teman-teman yang mau bergabung untuk mendonasikan sedikit harutanya kan titik harutnya tuh ada titik pan dari kebutuhan untuk kita bagi tapi gak semua jelan kasih ya silahkan nungguin langsung ke mungkin ada di story-nya ntar langsung ada rekening gak di wanya rekening kan 6-5-2-2 tapi bisa rekeningnya lo gak berjalan nah itu yang mau ikut apa namanya atau motong agenda CRM bisa langsung ke instagram atau mungkin terkadar ikut nongkrom mungkin ya follow aja instagram kami oh bukan ya instagram ironbees apa namanya instagramnya iron underscore bis iron underscore bes bes ini adalah satu komunitas yang diperhitungkan ini atus asional ini teman-temannya cemetang miru bapak ini pengenar bokep ini ini banyak teman-binen ini ini desa desa dari desa dari 15-nya semuanya aktif aktif paling kalau gak aktif kuatannya habis ada 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 subsidi ada subsidi ada subsidi ada dari bagian kan bisa teman-teman ini yang ini kita lihat kan fashionnya mereka oke banget itu ya kan UK banget UK 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 ini kan fashion amerikanya FESPA banget seberapa besar sih culture FESPA itu mempengaruhi fashion kalian apa memang sehari-hari kalian seperti ini karena olahraga juga jogging pakai gini juga seberapa besar sih culture FESPA ini mempengaruhi fashion kalian kalau ngaruhin sih sudah jalanin aku pakai ini emang ya suka gitu loh pakai ini misalnya pakai baju apa yaudah pakai baju ini sudah kayak gini ya sudah tertarik dari dulu aku pribadi sih emang lebih seneng baju-baju vintage ya emang kayak tua ya maksudnya apalagi bawa FESPA tuh jadi kayak relate aja jadi jadi buah nah kayak semua anak-anak nih yang saya senengnya tuh anak-anak punya warna sendiri gitu loh ada gak ya kayak kayak Power Rangers gitu ya iya merah dia punya warna sendiri kayak sih emang emang bawaannya kayak gitu gitu loh kalau bisa dilihat disini Janger sama Krishna kan cross 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 siapa yang tak kenal beliau warna ini di Instagram di eksplor sampai beberapa bulan dulu beberapa kali di posting di repost ya di repost sama Jepo Den Patar kalau saya sendiri itu dari dulu sih sebenarnya udah kayak gini siapa tidak tahu kenal sama ini kenal kenal mantanku kenyataannya gimana rupa inget bro oke lo pages ya tapi bener kayak yang tadi saya bilang emang mula kayak gini emang suka supaya emang kayak gini dari dulu cocok pas ngobrol sama Janur juga nyambung kebetulan Janur kakak ngelas di SMP iya buat tau gak cocok juga tapi gak jadi-an-jadi ya jadi ya biungnya ngelir aja gitu tuh suka sama mirip-mirip terus uniknya lagi secara tidak disengaja dan tanpa kita sadari pespa kita semua tuh jenis atau tipe itu sama iya 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 px-series 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 xl itu prosoknya prosok px prosok px prosok px jadi prosok prosok ini ambil git terus suka-sukanya sama referensinya sama dengaran musiknya sama bahkan bahkan passion pespa sendiri pun dari saya pribadi baru apa gak sebuah pengaruh gitu ya gak begitu kena bener kata jenis tadi lagi balik terus kayak punya warna sendiri aja orang-orangnya masing-masing ya iya kalau ini sendiri sih menurut saya tuh emang orang-orangnya tuh sebelum main pespa lagi emang udah ada influensinya sendiri jadi kayak udah udah punya pandangannya masing-masing untuk berpakaian ataupun tesnya masing-masing gitu terus setelah main pespa coba direlasiin gimana sih biar mereka tuh visionnya nyambung enak atau pas pespa gitu sih kalau aku liatnya jadi gak gak yang kalau pespa kan biasanya tuh mots banget atau kayak gitu jadi kayak lebih 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 ke orangnya sih bukan lebih ke ibadinya ya iya bukan itu kalimat yang menyelamatkan bukan ke pespanya jadi kayak dari pespanya pun kayak gak begitu kena sih paling kayak apa namanya kayak dinggirnya aja paling kayak glove atau helmnya paling disitunya aja yang mungkin mirip atau dipenai kalau dari pesen kesehariannya sendiri-sendiri banget gak ada yang sama iya betul sekali itu poin yang sangat betul gak kecel itu yang tuh emang bener sih kayak maksudnya tuh bukan pespa yang mempengaruhi fashion anak-anak misalnya anak-anak sini atau anak-anak dari sini tapi yang kayak mereka udah punya cara berpakaiannya masing-masing sebelum ada pespa itu sendiri atau mungkin yang kayak memang sehari-harinya seperti itu tapi sekali lagi disini ada satu benang merah mungkin ya yang bisa dibilang sama gitu ya itu mungkin ada beberapa kita suka tripping kita suka baju barang baju-baju bekas tapi bisa diolah lagi nah itu itu juga yang mempengaruhi contohnya seperti niwi saya lagi karena mukanya bekas ya gak bekas tarik ya gitu sih lebih lebih banyak ke misalnya pakaian apa yang bisa diolah bisa jadi mix and match bisa nyambung juga nevespa gitu kayak yang ini banget itu benang merahnya ya sebenarnya kayak yang dibilang pepeng kita tuh suka banget sama budaya thrifting gitu loh maksudnya pasang kodok atau sekarang kan online thrifting kan naik banget sama satu lagi tuh kayak kita masuk ke Iron Mist tuh bawa preference masing-masing gitu loh bespa ya jadi jembatannya aja dari apa yang dari apa yang mempertemukan Iron Mist ada yang suka musiknya apa popang jazz segala macam maksudnya bukan apa yang kita suka cuma pas kita ketemu kita coba menengahi semuanya berdasarkan atas pertemanan ya dan passion ini art passion musik fotografi iya bener bener itu yang bikin Iron Mist tuh berwarna ya gak tau ada jasa aja emang emang backgroundnya beda-beda promesinya juga kebetulan di bidang itu saya beda saya aja sendiri saya polisi polisi moral polisi dia ini memberi kita yang sampai safe sekarang saya makan ya lim emang beneran safe jadi gak kalau gak salah sempat dia keliatan akhir tuh kalian camping tapi geleng jadi buat kalian yang penasaran bisa langsung aja cek instagramnya Iron Beast terus sama instagramnya kisminboys dan mereka sedang berkolaborasi untuk membuat masker masker jangan lupa jangan lupa terakhir ya mungkin pesan-pesan buat komunitas lain mungkin gimana seharusnya agar tetap kompak kemarin ini sempat denger di twitter trending tuh antara anak FESPA modern dan FESPA klasik balik ke personal sih gini banyak kan emang komunitas terbesar di dunia kan emang satu emang komunitas FESPA dan kebanyakan ini balik kita historik FESPA-FESPA kan sebenarnya banyak kan yang tahun tua sedangkan FESPA-Matic modern lah FESPA-Modernam kan bawa-bawa ini aja antara ini aja sih etikas masing-masing manusia balik lagi ke manusia kalau FESPA FESPA klasik itu kan terutama di Indonesia ini kita ngomongin di luar negeri karena emang etikanya ini yang unik nih FESPA di Indonesia tuh kayak tegurus apanya itu gak tau dari tahun saya baca dari tahun 60-an ketika dulu penjualan FESPA tuh kan banyak tuh jadi gampang tegurus apa aja dan itu terbentuk tuh sampai sekarang mungkin yang terjadi sekarang kan emetik nih orang-orang yang baru kan terus pola piginya baru ya mereka gak mengenal karcar itu gitu loh jadinya kadang-kadang itu kayak bisa jadi gesekan ya tapi kita balik ke ke personal kalau aku pribadi sama FESPA yaudah gak usah aku pribadi ya karena mereka gak kenal itu cukup tau sampai situ yang terjadi di luar aku gak tau kita-gita mungkin dari yang kita tetap itu tuh lebih kayak gini loh kalau orang beli FESPA klasik kan mungkin karena suka emang dia pengen punya FESPA klasik nah untuk si FESPA modern ini ada yang memang dia suka FESPA yang beneran suka FESPA terus dia gak suka ribet jadinya dia beli yang modern tapi dia masih tetap punya jiwa FESPA yang saling tegur cuman untuk sekarang FESPA modern kan ada orang yang cuman beli doang kayak buat seharian tapi gak pengen jadi anak FESPA cuman oh ini bagus nih ibaratnya dia tuh kayak jadi motor harian metik yang biasa aja jadi dia gak ngambil attitude atau culture tapi dia cuman ngambil itu sebagai motor jadi anak modern pun ada yang tetap tegur sapa mereka juga tetap saling loong gitu itu yang emang banyak yang jatuh di FESPA yang kayak gitu mungkin gak gak terlalu masuk ke FESPA jadi kayak gitu sebenernya itu ya segmen aja sih kalau misalnya kita bilang oh FESPA modern gak tegur sapa kita terlalu ngeneralisasi gak semua juga cuman cuman menurut menurut kayak ya maksudnya kamu naik FESPA tuh kamu ada dua sisi nih memang kamu FESPA buat mengendarai sama beli FESPA beli attitude-nya betul attitude-nya tuh maksudnya kamu mesti tahu FESPA ada apa sih maksudnya kamu kan kamu mesti bikin lebih jauh budaya FESPA tuh kayak gimana kalau kamu memang itu kalau memang kamu enggak ya kita sebagai yang tahu atau misalnya ada orang lain yang lebih tahu ya memposisikan diri oh mungkin dia gak tahu atau segala macam atau mungkin ada kejadian misalnya di jalan salah satunya kan FESPA kan selalu kayak misalnya kalau ada yang trouble selalu misalnya ada yang lewat selalu minta tolong segala macam cuman mungkin di satu kondisi atau satu waktu tuh memang mereka gak bisa nolong jadi kayak mereka cuma bisa lewat aja jadi maksudnya balik lagi kayak jangan digitalisasi lah jadi memang situasi tertentu memang kan mesti oh gak bisa bantu nih segala macam jadi kayak santai aja semua budaya bergeser kok kita yang lebih maksudnya kita yang lebih tahu kita yang tahu mesti lebih siap aja gitu sih sebenarnya sederhananya pernah gak di antara kalian ada ada kayak gesekan-gesekan itu harus ada kata buat Iron Beast buat Tent Ball buat grup kita lebih suka ngomongin di depan kita lebih suka langsung ngejek di depan bukanya solusinya nih apa biar tetap komunikasi satu pasti komunikasi kita sih ada grup di di HP kan bisa kita komunikasikan gitu loh terus kemudian sering kopdar lah kopdar sisihin waktu untuk ketemu lebih bagus lebih intensnya kayak camping kayak gitu kayak lagi memperhangat imunnya kita grupnya kita jadi kayak dari awal kan emang udah sama-sama tapi emang kalau misalnya sibuk kita semua pasti makluminkan apalagi sekarang udah pada baik keluarga cuman dibikin satu waktu biar gimana caranya biar semuanya tuh ngumpul walaupun cuman setahun sekali yang penting semuanya banget tuh bisa ngumpul gitu gak harus sering-sering tapi ada momennya setiap minggu pun kayak kita semua juga bisa hadir cuman pas satu waktu kayak yang setiap piknik atau setiap apa kegiatan apa pasti kayak di ngisihin waktu semua full team ya balik lagi prioritas orang kan beda-beda santai aja dibawa jangan terlalu banyak masukin politik ke satu komunitas ke satu kolektif itu gak sehat sih walaupun kolektifnya mesti ada politik ya mesti transparan itu bijaksana sekali komputernya salah satu pengalian isu ketika kamu bosan ngempul bang-bang istirahat jombu gitu deh dia dekel kok dar menunggu menunggu siapa nih pacar anak pacar pacarmu semangatku itu punya pacar kita akan simpah oke dari aku udah sih mungkin ada yang disampaikan mungkin mau kirim-kirim salam pesan dan kesan untuk komunitas lain di jalan peace i love you best fire rigid best fire rigid pesan saya buat komunitas scoopy bronger helpotnya tolong jalan sering-sering ngopot pening bro lagi dari belakang itu aja sih jangan lupa untuk follow juga instagram kita di dekad 8000 vlog di youtube juga kan di youtube jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasinya terima kasih untuk komunitas lain juga yang ingin kita ngobrol disini bisa komen aja di youtube atau di instagram kita oke terima kasih buat terima kasih selamat menikmati selanjutnya sekolah-sekolah selanjutnya saya dan mereka selamat menikmati